salam tani sahabat meter tani dimanapun ada berada salam jumpa semoga semuanya sehat selalu pagi ini tanggal 28 April 2023 saya hadir untuk berbagi informasi seputar jambu kristal di depan kita ada jambu kristal yang berusia kurang lebih tiga bulan bisa dicek informasi pastinya di video untuk kami sebelumnya sahabat sekalian jambu kristal ini yang berusia tiga bulan pagi ini kita sudah melihat sudah mulai mengeluarkan bakal buah pentil istilahnya di video kali ini akan saya bagi informasi biasanya di video-video yang kita tonton sahabat ini akan dilakukan pemangkasan di sekitar sini kalau sudah tanamannya berbuah seperti ini sahabat ya dan buah yang kembar seperti ini salah satunya dihilangkan atau dipangkas maksudnya dan beberapa cabang air kalau kelihatan akan dipangkas tapi di sini hampir tidak ada ya karena memang sebelumnya saya sudah persiapkan seperti ini ini atau beberapa di daunan yang menghalangi pencahayaan juga akan dipangkas namun sahabat yang perlu kami bagi di video ini adalah bagaimana tanaman ini tetap terjaga nutrisi yang ada di sekitar media tanam itu yang paling penting video sebelumnya kita menggunakan pupuk POC dari bonggol pisang ini masih terlihat serat-serat pisang ya sahabat dan ini masih semua yang di sini di media ini adalah kandungan bonggol pisang sahabat dan di video itu sudah juga kami sampaikan pemupukan selanjutnya disitu kami melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk makro NPK nah jadi sahabat sekali lagi untuk teknisnya bagaimana secara teknis itu tergantung dari tips yang teman-teman kami dapatkan informasinya melalui channel YouTube atau Google ataupun informasi dari petani jambu kristal pada umumnya namun saya ingin berbagi sahabat kalau saya sih yang paling penting adalah menjaga nutrisi pada media ini yaitu adalah melakukan pemupukan secara berkala baik melakukan pemupukan menggunakan pupuk makro NPK ataupun melakukan penyemprotan menggunakan POC jadi pupuk makro yang saya maksudkan sebelumnya saya sudah sampaikan di video yaitu penggunaan NPK mutiara kenapa? karena NPK mutiara mudah diserap oleh tanaman perhatikan takarannya sahabat kemudian untuk penyemprotannya saat itu juga saya sampaikan dengan menggunakan pupuk POC apa saja di video kami yaitu bonggol pisang jadi sahabat perlu juga saya sampaikan untuk perawatan terkhusus ini saya menggunakan pupuk mikro yang dari ini kebetulan saya sudah punya POC NASA ini kenapa saya menggunakan pupuk NPK maaf pupuk mikro POC NASA karena pupuk ini berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya di lepangan sahabat dibandingkan dengan pupuk organik cair lain ya ini tidak ada OD overdosisnya ketika aplikasi ya biasanya saya menemukan di lepangan ketika menggunakan pupuk organik cair ketika eh lakukan penyemprotan eh berlebihan itu bisa terbakar daunnya namun dengan penggunaan pupuk organik cair NASA saya tidak menemukan hal itu tanaman kita tetap subur dan tidak terjadi apa-apa hal lain kenapa harus menggunakan pupuk organik cair NASA sahabat eh kandungan unsur yang dimiliki oleh NPK maaf bukan NPK sahabat POC maksud saya POC NASA itu sangat komplit nah apa yang maksudnya komplit tanaman sebenarnya membutuhkan eh 12 unsur mikro seperti layaknya manusia 4 sehat 5 sempurna demikian pula pada tanaman ini kita bisa lihat ya ini kandungannya ada N nya P nya K nya C nya FE nya MN dan seterusnya sampai dengan PH 5,61 kandungan lain bebas logam berat dan seterusnya ini luar biasa jadi ini kenapa ini saya pilih ini nah bisa juga menggunakan pupuk Green Star juga dari NASA itu bagus nah lakukan penyemprotan ini pada pagi hari di bawah pukul 10 saat tomata daun membuka sehingga nanti eh nutrisi yang saya maksudkan tadi tetap terjaga adalah itu tadi melakukan penyemprotan ya secara berkala yaitu seminggu sekali di bawah pukul 10 ya kemudian eh kalau misalnya terjadi ada namanya cabang-cabang air ini bisa dilepas ya sahabat ya nanti juga bisa dipangkas sedikit cabang-cabang yang terlalu eh rimbun demikian ini sahabat semoga ini bermanfaat dan salam tani terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih